Nah hari ini kan kita udah belajar tentang Newton's Law Viscosity, kita udah belajar juga tentang sebuah notion yang namanya Absolute Viscosity atau Mu. Sekarang saya kasih contoh ya, misalnya teman-teman itu anak anik mesin, berurusan dengan piston yang bergerak di dalam mesin motor gitu soalnya. Piston itu bergerak di dalam tabung ya, jadi dia akan bergerak, naik, turun. Nah piston ini biasanya bentuknya silinder gitu ya. Jadi penampang dari permukaan atas dan bawah piston ini tuh memiliki diameter misalnya pi, ini adalah diameter. Diameter nih ya, diameter, diameter. Nah dia akan bergerak dengan kecepatan konstan, V. Atas, bawah, atas, bawah, dan terus menerus. Nah di dalam selongsong tabung ini, jadi di sini, saya jangan arsir lagi ya, di sini dipenuhi dengan cairan, biasanya adalah oli gitu ya. Nah oli itu punya viskositas Mu, yang kita bisa tahu, besarannya itu dari katalog biasanya. Sekarang pertanyaan yang paling simpel adalah, berapa banyak gaya F ya, yang dibutuhkan piston untuk bergerak dengan kecepatan V, selama piston itu berada di dalam cairan dengan viskositas Mu. Nah jarak dari piston dengan selubungnya itu kecil, ya kita bisa asumsikan kecil. Misalnya delta gitu ya, sekarang saya pakai banyak aksara-aksara Yunani gitu. Pertanyaannya berapa banyak F yang dibutuhkan untuk piston bergerak? Nah sebelum menjawab pertanyaan ini, ada beberapa asumsi yang perlu kita pakai. Kalau nggak, Newton's low viscosity-nya nggak bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Asumsinya, delta itu kecil ya, kecil. Kenapa? Karena kita mau asumsikan bahwa apapun yang menjadi variasi kecepatan fluida di antara piston dan selubung itu, adalah linear gitu ya. Jadi misalnya begini nih, kalau teman-teman zoom di sini, maka ketika piston ini bergerak ke bawah, maka fluida yang bergerak dengan piston itu akan ikut ke bawah dengan kecepatan V misalnya. Kecepatan V di situ. Nah fluida yang berpegangan tangan dengan selubung, atau bersentuhan dengan selubung, tentu tidak bergerak, karena selubungnya tidak bergerak kan begitu kan? Nah variasi kecepatan yang dialami oleh minyak atau oil, itu linear. Begitu. Ya seakan-akan linear. Jadi misalnya, variasinya akan seperti ini nih. Garis ini linear. Nah ini harus diasumsikan gitu ya. Kalau nggak diasumsikan, kita nggak bisa jawab pertanyaan ini. Nah sekarang baru kita coba jawab. Nah yang kita ketahui sekarang adalah persamaan Newton's low viscosity. tau atau gaya atau tekanan geser, itu adalah mu dikali di u over di y. Sekarang pertanyaan kedua adalah y-nya ini kemana nih arahnya? Nah sebenarnya untuk memudahkannya, kita pakai koordinat y itu menuju ke kecepatan tinggi dari kecepatan rendah. Jadi ini y. Y. Y itu dari 0 sampai delta gitu kan? Karena delta itu adalah jarak antara selongsong piston dengan selubungnya gitu ya. Jadi y itu bergerak dari sini ke sini koordinatnya. Sehingga persamaan itu jadi masuk akal. Jadi di u over di y adalah kelengkungan atau kemiringan dari garis ini gitu. Nah ini kalau saya zoom nih ya. Kalau saya zoom ke sini, jadi kira-kira itu seperti ini nih. Nah misalnya jadi gitu ya. Persebaran kecepatannya jadi seperti ini. Jadi u fungsi dari y itu seperti itu. Sedangkan ini adalah sumbu y. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi, ini berarti kecepatan fluida yang bersentuhan dengan piston yang sedang menuju ke arah bawah. Gitu. Pertanyaannya adalah gaya. Gaya itu kalau dibagi area adalah ini. Berarti tau ini bisa disubstitusi dengan f dibagi area. Inilah yang kita mau cari. Apa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Itu adalah mu du over dy. Oke. Sekarang du over dy itu bisa disimplifikasi. Disimplifikasi menjadi delta u dibagi delta y. Gitu. Ini kalkulus dasar. Nanti kita balik ke situ lagi ya. Karena jarak ini kecil, kita bisa simplifikasi ini menjadi mu. U pada saat delta dibagi U pada saat 0. Gitu ya. U pada saat delta itu di sini. U pada saat 0 itu U di mana koordinat Y itu berasal. Gitu. Dibagi dengan jarak Y pada saat delta minus Y di saat 0. Ya kan? Ya itu jarak itu sendiri. Ya kan? Jarak itu adalah delta. Gitu ya kan? Nah, sekarang U pada saat delta itu apa? Karena kita mengasumsikan bahwa kecepatan molekul fluida yang bersentuhan dengan piston itu adalah kecepatan piston itu sendiri. Maka U pada saat delta adalah V itu sendiri. Karena itu adalah kecepatan piston yang sedang menuju ke bawah. Sedangkan U pada saat Y equals to 0. Ya 0. Kenapa? Karena selubung piston itu atau selubung di mana piston itu di dalamnya bergerak atas ke bawah itu tidak punya kecepatan atau 0. Gitu kan? Jadi V dibagi delta. Gitu ya. Ini terus aja. F dibagi A. F dibagi A. Tapi A itu kita tahu kan? A itu adalah luas atau area. Luas area di mana fluida itu bersentuhan dengan solid. Gitu. Dalam hal ini, selubung dari piston ini. Selubung dengan piston ini adalah ketinggian piston ini. Jadi ketinggian ini kita harus tahu ya. Taruhlah ketinggian ini. Misalnya L. Saya lupa masukin tadi. Maksudnya harus ada ketinggiannya ya. L dikali dengan circumference dari piston ini. Yaitu 2 pi R. Nah R atau jari-jari itu pi dibagi 2. Atau yaudah tinggal ini kan. Pi dikali pi. Pi dikali pi. Ini sebenarnya pi. Pi ini pi H I. Dua-duanya dilafalkan pi. Jadi agak bingung ya. Satu itu adalah pi. Atau bahasa Indonesia itu pi. 3,14 berapa. Ini adalah pi. Jadi diameter. Nah. Ini teman-teman agak bingung nih kadang-kadangnya. Kenapa area di bawah sama di atas ini gak dipakai? Apakah dia sebenarnya tidak berkontribusi terhadap pergerakan piston di dalam minyak? Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Tapi kita akan abaikan untuk kali ini gitu ya. Karena tentu saja ini akan berpengaruh. Tapi karena pergerakan fluida itu dari atas ke bawah. Dan yang berpengaruh adalah tekanan geser. Maka permukaan ini dianggap tidak mempengaruhi. Walaupun pada prakteknya sedikit mempengaruhi. Jawaban paling politisnya itu sebenarnya. Kita abaikan ya kan. Jadi F ini sekarang kita bisa hitung. Yaudah tinggal mu. Kecepatan dibagi delta ya kan dari sini. Dikali. L, pi, pi. Nah jadi saya sengaja, saya tidak masukkan angka-angkanya. Sehingga teman-teman bisa ganti L itu dengan angka berapapun. Pi bisa diganti dengan angka berapapun. V bisa diganti dengan kecepatan berapapun. Dan jarak antara piston dengan seluung bisa diganti dengan angka berapapun. Harus. Tapi ini angka yang kecil gitu. Karena kalau tidak kecil, maka asumsi bahwa variasi dari U terhadap Y itu tidak bisa di asumsikan linear. Nah jadi ini gaya yang, biar tidak lupa, selalu pakai lambang vektor. Yang akan di, harus diaplikasikan kepada piston supaya dia bisa bergerak dengan kecepatan V. Di dalam minyak atau oil yang memiliki viskositas mu. Seperti itu. Oke, nanti kita kembali lagi dengan soal-soal yang lebih sulit. Ciao.